Intro Kerugian yang timbul akibat kejahatan e-commerce pada akhir 2017 mencapai 2,2 miliar rupiah. Angka tersebut berasal dari kejahatan e-commerce sejak bulan September hingga Desember 2017. Saat ini, kejahatan e-commerce paling umum adalah penipuan dalam jual beli barang secara online. Bariski, baris pola rupiah yang bentuk Satgas e-commerce yang dikepala kombes Pol Asep Syafruddin. Satgas ini dibentuk karena dinilai banyak kerawanan bisnis di dunia maya. Asep menerangkan Satgas ini menggandeng beberapa mitra dalam memerangi kejahatan e-commerce seperti Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Finansial Teknologi, dan Ikatan Digital Ekonomi. Asep menjelaskan pengungkapan kasus kejahatan e-commerce gampang-gampang susah karena pelaku dapat menghilangkan identitasnya usai beraksi. Namun, dengan kerjasama antar-sekholder, polisi dapat memonitor pergerakan akun e-commerce para pelaku. Tim Liputan, Berita 1 Siang ini dilansak kita akan membahas topik pembentukan Satgas e-commerce, apa fungsi dan tugasnya, serta seperti apa tren dari industri e-commerce Indonesia saat ini. Ya, dan bersama kita siang ini sudah hadir narasumber Kombes Pol Asep Syafruddin, Kepala Satgas e-commerce Mabes Polri, dan Rika Handayani adalah Ketua Bidang Humas IDEA. Ibu Rika dan Bapak Asep, terima kasih selamat siang sudah hadir. Ini pembentukan Satgas e-commerce mungkin karena sudah semakin banyaknya sister-sister dan gan-gan di luar sana kali ya Carlos ya. Dan ini jadinya banyak penipuan juga yang terjadi. Dan yang mengejutkan dalam waktu 4 bulan di 2017, 2,2 miliar ya Pak Asep ya. Dan ini datangnya hanya dari sisi konsumen atau dari mereka, pelaku e-commerce juga ada penipuan yang terjadi juga. Dari mana saja Pak? Ya, jadi gini sebelumnya saya jelaskan bahwa data kerugian 2,2 miliar itu memang kita di akhir tahun 2017, sekitar bulan-bulan September, itu kita melakukan uji coba aplikasi online terkait dengan pelaporan terhadap konsumen yang sering menjadi korban dalam kegiatan belanja online. Nah, selama itu kita akumulasi datanya, itu muncul akan 2,2 miliar itu. Memang bermacam-macam, ada yang memang dia jual-beli atau dia sebagai konsumen dalam satu transaksi jual-beli melalui media online, maupun dengan dia korban illegal access atau pembajakan email dari perusahaan-perusahaan. Ada yang mengambil data kita gitu untuk disalahgunakan. Mumpamanya harusnya dibayar melalui bank ke A, tapi dengan dibajak sehingga akun atau nomor kening banknya itu atau banknya pun diganti dengan alasan tertentu sehingga si konsumen dipercaya dia men-transfer ke bank yang sudah dikondisikan oleh para pelaku kejahatan email itu. Iya, berarti dan mereka ini kalau dari belanja online adalah kita yang biasa memang menggunakan aplikasi belanja online seperti biasa atau ada transaksi yang lebih besar dari itu? Karena jumlahnya 2,2 miliar selama 4 bulan. Ya, itu tadi. Jadi ada salah satu korban itu adalah perusahaan saya gak sebutkan, itu bisa kerugiannya sampai 500 juta, karena dia di hijack atau dibajak email perusahaannya, kemudian si konsumen pembelinya dia memberikan pembayaran kepada atau melalui rekening bank yang sebetulnya sudah dikuasai oleh pembajak itu. Oke, jadi tidak hanya perorangan yang sampai ada? Yang lainnya ada yang berupa perorangan, jual beli dia, beli barang-barang pribadi, umpamanya sepatu atau tas atau lain-lainnya, ternyata transfer, kemudian ternyata barang tidak sampai. Atau sampai tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diiklankan itu. Itu kemudian yang membawa kekhawatiran sekarang atau mungkin banyak orang yang enggan untuk belanja online ya, padahal ini sudah zaman online seharusnya memang belanja online, tapi kemudian hal seperti ini yang membuat kita khawatir. Ini Satgas e-commerce ini akan bekerja di mana Pak? Dari hulu ke hilir atau memang seperti apa? Makanya begini, kebetulan Mabes Polri itu tahun 2017 itu telah membentuk satu direktorat, yang dulunya adalah subdirektorat dari bagian ekonomi khusus, namun 2017 Bapak Kapolri membentuk direktorat cyber, di mana dikomandoi atau dikepalai oleh Bapak Brigjen Fadil Imron, di bawahnya ada beberapa Satgas, di antaranya adalah Satgas e-commerce yang saya komandoi. Nah kemudian tugasnya apa? Tugasnya meyakinkan betul atau memastikan bahwa polisi atau negara hadir di tengah-tengah masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis e-commerce. Itu tidak ada bedanya dengan kegiatan polisi yang di dunia nyata. Contoh kalau di dunia nyata, kita bisa melihat mobil patroli pada lokasi-lokasi rawan, kriminal. Nah di dunia maya juga harus ada seperti itu. Patroli cyber? Ya, patroli cyber. Karena apa? Karena di situ kerawanan tinggi. Kerawanan kriminalitas. Baik itu kerawanan-kerawanan kriminal, economic crime, maupun kerawanan-kerawanan head speed seperti yang kita meramaikan beberapa waktu yang lalu. Nah itu prosesnya harus hadir. Makanya perintah Pak Kabar Eskrim melalui Pak Direktur bahwa yakinkan bentuk Satgas untuk memastikan polisi hadir di tengah-tengah masyarakat baik dunia maya maupun dunia nyata. Makanya dibentuklah Satgas Patroli Cyber ini. Untuk apa? Untuk kita melakukan selain penyelidikan, juga kita melakukan penyelidikan. Apa itu penyelidikan? Nah penyelidikan itu kita punya Satgas Patroli Cyber. Di mana Satgas Patroli Cyber itu selain kita yang sering di ekos itu patroli media sosial tentang head speed, juga kita melakukan patroli e-commerce. Karena di dalam dunia e-commerce ini, bukan hanya marketplace atau online retail, online retail, tapi juga di media-media sosial itu masyarakat transaksi jual belinya itu sangat tinggi sekali. Jual beli online lewat sosmed. Di sosmed, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Nah kita monitor, karena di situ itu ada, bukan lagi memungkinkan, bahkan banyak terjadinya transaksi-transaksi yang ilegal. Contoh transaksi hewan yang dilindungi. Oke, terus dari situ berarti tadi sebelum ada penyelidikan dan penyelidikan, harus ada pencegahan juga yang dilakukan oleh Satgas e-commerce ya Pak? Kita yakinkan bahwa di dunia maya ada polisi melakukan patroli, yaitu patroli cyber. Jadi, jangan sampai melakukan kejahatan di dunia maya. Polisi pokoknya sekarang hadir di mana saja. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Menyesuaikan dengan zaman, ini zaman online. Polisi juga ada di sana. Sebelum kita break, kita ke Burika dulu. Burika, dari Anda sendiri, idea sendiri melihat memang karena kejahatan sudah tinggi dan juga memang sekarang e-commerce adalah dunia dan masanya begitu, memang sudah tepat begitu di bentuk Satgas e-commerce ini. Iya, betul. Jadi memang kami dari Asosiasi E-Commerce Indonesia merasa bahwa ini langkah yang tepat dari pemerintah untuk mempunyai Satgasus apalagi e-commerce. Karena bagaimanapun, e-commerce ini industri yang sangat baru. Kita membangun industri. Tantangannya sangat banyak, tapi peluang juga sangat banyak. Maka Satgas ini adalah salah satunya mencegah tadi, supaya kalau ada orang kena tipu ataupun sales kena tipu, bahkan mungkin kami sebagai pelaku industri pun misalnya ada masalah dengan sesuatu e-commerce, tahu, mesti menghubungi siapa, mesti melapor kepada siapa. Karena perlakuan e-commerce ini memang tidak bisa disamakan dengan perlakuan di offline, karena kan juga dari mulai database, bahkan juga berhubungan lagi dengan mungkin nanti berbicara dengan fintech segala macam, itu juga menjadi angle yang harus, ya istilahnya harus diulik lah sama Satgas e-commerce ini. Begitu ketahuan melawan penibuan ditutup, besoknya bisa bikin lagi. Bisa bikin lagi, betul. Jadi memang challenge-nya sangat-sangat tinggi buat Satgas e-commerce. Tapi kami juga di asosiasi, kalau misalnya ada hal yang bisa dibantu dari kami, kami sangat open gitu ya. Karena juga kan kami membernya adalah para pelaku industri, ada fintech, juga ada logistik, ada marketplace, ada online retail gitu. Kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, ini tepat atau sebenarnya sudah telat sebenarnya. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya, Pemisa tetap bersama kami di Lansok.